Intro Jika berbicara tentang 76 Indonesian Downhill tak lengkap rasanya jika tidak membahas tentang persaingan. Di antara pembalap senior untuk urusan persaingan tidak bisa lepas begitu saja. Walaupun kelas tempat mereka berlelaga sudah bukan elit, bukan berarti tensi antar rider tidak tinggi. Di kelas Master B, di musim 2017 ini ada tiga rider yang catatan waktunya membawa mereka naik podium. Malfin Elzamani, Rahmat Saifuddin, dan Abdul Qadir Aouda. Malfin Elzamani memiliki grafik dan catatan waktu yang selalu naik. Rider asal pembalang ini baru berkecimpung di dunia balap sepeda sekitar 2-3 tahun kebelakang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malvin di seri tebing beraksi Sleman dan Pekalongan mengantongi podium ketiga dan pertama. Ini memberikan bukti kalau rider baru ini layak disjajarkan dengan rider unggulan lainnya. Di 2017 ini, Malvin ditempel ketat oleh rider no school racing, Rahmat Saifuddin. Ya kalau si Malvin gaya ridingnya lebih kenceng karena dia masih lebih muda daripada saya. Apalagi track-track yang punya gap panjang itu dia ambil. Kalau si Eps, sudah lama kita satu kelas sama Eps, ya kadang dia lebih kenceng, kadang saya lebih kenceng. Eps itu badannya sudah dapat, riding style-nya oke ya. Di seri kedua, Rahmat Saifuddin menempati posisi kedua. Di seri pertama berada di podium keempat. Sedangkan Abdul Qadir Audah, seri pertama berada di podium kedua dan seri kedua di podium ketiga. Dari data statistik ini membuktikan, kalau ketatnya persaingan di kelas Master B lebih dari sekedar pemanis di kompetisi ini. Mengulik rider-rider senior di kelas Master tak lengkap rasanya jika tidak membicarakan rider di kelas Master Expert A. Alumni rider dari main elite banyak berada di kelas ini. Kalau kita lihat nama-nama seperti Sugianto Siawan, Huhu, kemudian ada Purnomo, ada Agus Relan, ada Christian Kilim Mardianto. Mereka cukup menguasai kelas ini. Tetapi jangan lupa balap non-elit yang sekarang berlomba di kelas Expert A. Kita lihat seperti Arisma Ulana maupun Imam Wibowo seringkali muncul di tengah-tengah para raja ini. Kilim yang memiliki nama asli Christian Mardianto menjadi salah satu rider senior yang torehan catatan waktunya mensejajarkan dia dengan para rider unggulan lainnya di kelas Master Expert A. Auranya seperti di kelas main elite juga sih. Dan lawan terberat mungkin yang mantan elite itu Purnomo, Riz Banto, terus sama Cakung Puranto. Menurut saya, Christian Kilim Mardianto di tahun 2017 ini sangat patut diperhitungkan karena poinnya menyamai poin dengan poin saya. Dan saya harus bekerja keras buat di setiap seri sampai akhir seri 2017 ini. Eko Purwanto dari tim Garuda FGC juga layak diperhitungkan di Master Expert A. Selalu berada di tiga besar final run seri pertama dan kedua menjadi sebuah pengukuhan dirinya sebagai salah satu rider unggulan di kelas ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian pembahasan rider-rider senior di episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya yang akan terus membahas mengenai detail kompetisi ini di musim 2017. 76 Indonesian Downhill 2017. Nyalin aja gak cukup! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!